Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa nyelesaikan 27 rancangan undang-undang kabupaten kota ya Dari 254 yang kita rencanakan tadinya kalau bisa selesai perode ini Ya ini adalah lanjutan ya seperti yang sudah pernah kami juga selesaikan Sebelum ini kan ada 20 undang-undang tentang provinsi Jadi di perode ini kami komisi 2 menemukan ada 20 provinsi dan 254 kabupaten kota yang memang mereka itu alas hukumnya Di dalam pencederannya itu masih berdasarkan undang-undang RIS Nah tentu ini harus kita rapihkan gitu Nah yang kedua ini juga bertentangan dengan undang-undang 45 Karena dalam undang-undang dasar itu menyebutkan pembentukan satu provinsi, satu kabupaten dan satu kota itu harus berdasarkan satu undang-undang masing-masing Nah sementara 20 dan 54 ini ada yang satu undang-undang gabungan dari beberapa provinsi dan gabungan beberapa kabupaten kota Nah Alhamdulillah 20 provinsi sudah selesai semua Jadi artinya tidak lagi ada provinsi yang undang-undangnya berdasarkan undang-undang selain undang-undang 45 Dan mereka punya satu undang-undang masing-masing Nah ini sekarang kita kerjakan kabupaten kota Ini 27 sudah selesai Ini kita kirim ke paripurnang Mudah-mudahan seminggu dua minggu ke depan dalam merawat punang sudah bisa disepakati menjadi undang-undang Tinggal sisianya 227 lagi Kita sudah kirim juga 26 klaster yang kedua Jadi kami bagi 10 klaster ya Klaster kedua sekarang tinggal nunggu surprise dari presiden Terus kemudian klaster ketiga dan keempat baru selesai dibalek tadi juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!